Fa'idah stawaita anta wa mamba'aka ala al-fulki fa'kulilhamdulillahilladzi najjana minal kawmil tawdik Nabi Nuh selamat daripada ini Satu ucapannya apa? Alhamdulillah Ini pemandangan yang sering kita lihat Kita anggap biasa padahal ini ucapan yang menghiasi orang-orang Lihat orang-orang yang luar biasa Siapa nama nabi yang bergelar Abu'l-Ambiyah? Ada yang tahu para santri? Siapa nama nabi yang bergelar Abu'l-Ambiyah? Sebab beliau memiliki dua keturunan Dan dua keturunan itu melahirkan para nabi-nabi Sehingga beliau mendapat gelar Abu'l-Ambiyah Nabi Ibrahim A.S. Dalam Al-Quran Abadi Apa ucapan nabi Ibrahim Ketika mendapat keturunan Bahkan pada saat itu usia beliau sudah senja Apa ucapannya? Alhamdulillah Terus? 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 Sambut dengan ucapan Alhamdulillah Tadi pembawa acara Mengajak Alhamdulillah Rekan Panitia juga mengajak Alhamdulillah Mudir kita Ucah kita mengajak Alhamdulillah Mata saya kesana kemarin Apa yang didapati? Sedikit yang menyambut dengan Semangat Alhamdulillah Hari ini kita mengkaji keilmuan Nabi Dawud Itu punya anak Siapa nama anaknya? Nabi Dawud Alhamdulillah Wasulaymana Ilma Ini bukan hal-hal-hal Apa kata mereka berdua Ketika diberi ilmu Ini kajian ilmu Maka mereka mengatakan Waqala Alhamdulillah Illadhi Fattolana Ala Kethirin Min Ibadihil Muminin Ucapan Ya Aba Alhamdulillah Maka ini harus kita lupa Ini bukan kalimat yang biasa Tapi ini kalimat yang Luar biasa Kita berharap Bersama hari ini Ini kali pertama Saya hadir di sini Saya selalu mendengar Nama Ustaz Baru hari ini Saya bertemu dengan beliau Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Maka begitu Diberi kabar Oleh rekan Agar Diberi kesempatan Hadir kemarin Maka saya sangat Antusias Saya sangat ingin bertemu dengan Ustaz Masya Allah Mudah-mudahan saya dapat Keberkahan Apa namanya Hadir di tempat Min Ya kan Kita berharap Bertemu di dunia Bertemu juga di surganya Allah Subhanallah Amin Ya Rabbal Apa kata Al-Quran Ucapan penghuni surga itu apa Alhamdulillah Tadi dibacakan oleh beliau Beliau tadi membacakan Ucapan penghuni surga Sebab kata beliau Di sini Di sini Tidik Tidak hanya Sampai SMP Sampai SMA Tapi sampai masuk surga Tadi kata beliau Apa tadi Beliau ucapkan Seberapa itu Saya kira Saya kira Sudah apa Apa Nujudannya Tadi dipaca oleh Ucapan kita Apa Alhamdulillah 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 ingin menyampaikan pesan itu di awal sekali pesan bahwa ucapan Alhamdulillah adalah ucapan yang luar mudah-mudahan kalau dulu kami mondok ibu-ibu sekalian kami dulu ditakdirkan mondok juga di satu pesantren nama pesantrennya menerus satu Quran kekuiran maka Pak Yai selalu bilang kalau anda ingin jadi penghuni surga maka di dunia anda ini harus juga berucap seperti ucapannya penghuni surga apa ucapan penghuni surga Alhamdulillah tapi kalau setiap hari mengeluh ya setiap hari mengeluh maka selamat kata beliau kok selamat Pak ya selamat anda layak menjadi penghuni neraka hafal ini semua akhir surah Al-Naba inna anzarnakum alaban tariba yawma yandhurul mar'uma qaddamat iada maka tak boleh kita beraduh-aduh kita mesti ucapkan bahwa Alhamdulillah hari ini kita duduk bersama mengkaji pesan Al-Quran mengkaji pesan Rasulullah Muhammad SAW yang berkaitan dengan Muharraf maka ini semua adalah bagian dari usaha kita membuktikan kita bagian dari umat Rasulullah Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu saya waktunya di santri santri itu kalau di Jawa gila minta amalan sikit-sikit minta amalan sikit-sikit minta amalan asal jumpa kiai minta amalan tapi kata kawan saya Pak Yahi kasih amalan buasa panjang-panjang tapi padilahnya dasar kita kan manusia suka gitu kerja sikit minta amalan itu manusia memang begitu oh ada amalan kamu bisa buat amalan ini kamu kerja sikit tapi Allah kasih banyak mana amalannya Pak Yahi ternyata amalannya sholawat dan dan salah satu kali sholawat maka Allah pula bersolawat untuk kita berapa? sepuluh? sepuluh karena itu saya berharap yang namanya sabri yang namanya muslim yang namanya mengatuh bagi Allah Rasulullah Muhammad SAW maka kita mesti menghiasi lisan kita Allahumma salli wa sallim mubarakat sayyidina wa nabiyina Muhammad Bapak Ibu sekalian dulu dulu coba menerang panggilan dulu kalau kita ditanya ada pertanyaan tahun berapakah Masyurullah Muhammad SAW dilahirkan kira-kira kira-kira jawabannya tahun berapa? hah? kata pembawaan darat tahun gajah pada pertanyaannya tahun berapa? tapi kok jawabannya tahun gajah apa sebab? karena pada saat itu belum ada penetapan bilangan tahun tahun betul kan? ada pertanyaan tahun berapa peristiwa Israq dan Mi'raj? tahun berapa? tahun berapa? halo? tahun berapa? ini sebabnya kok Karis lagi lagi mikir tahun berapa? hah? tahun berapakah Istri Rasulullah Sehidatina Khadijah wafat? mana ada yang bisa jawab bilangan? tahun berapakah sponsor pendukung berat Nabi Amannya atau Tolik wafat? mana ada yang bisa jawab sebab belum ada bilangan tahun jawabannya adalah Amul Huzni ya pada tahun kese kese apa sebab? karena pada saat itu belum ada penetapan bilangan tahun kalau bulannya udah ada belum? bulannya ini tapi kan gak mungkin ini terus sakit kan Pak? kan Pak? Muharram Safar terus Tenggul Awal Tenggul Akhir Tenggul Akhir Tenggul Akhir Tenggul Akhir Tenggul Akhir Tenggul Akhir 12 bulan 12 bulan kawan-kawan para guru para orang tua menghimpun dana sebab menyahuti lanjutan ayat ini Minha Arba'atul Kurum dari 12 bulan itu ada yang Kurum ada yang dimuliakan ada berapa? Minha Arba'atul ada 4 mana yang 4 itu? ini pengetahuan dasar sampai tidak tahu mana 4 bulan yang haram itu? adakah orangnya hadirin? mana 4 bulan yang haram itu? kata Rasulullah 4 bulan yang haram itu 3 beriringan beriringan 1 terpisah mana yang beriringan? Zulqa'dah Zulhijjah Muharram beriringan mana yang terpisah? Raja nah di bulan haram ini apa perintahnya? lanjutan ayat itu tidak boleh buat zulim harus dikatkan amal kebaikan dan salah satunya adalah berbabi salah satunya adalah puasa jadi sebenarnya puasa tapi karena berbondong-bondong makanan jadi bukan puasa boleh gak itu? boleh karena puasa sun sun ada sun ini kan? ya puasa sun tak puasa saya ketika ustad-ustad bilang iyalah jadi tadi doanya Allah lakas su kuasa berbagi apalagi maka hadirin sekalian zaman Nabi zaman sahabat Abu Bakar belum ada hitungan tahun belum ada tapi ketika zaman Khalifah yang kedua siapa namanya? Al-Khalifah Tertani siapa namanya? Sulaiman Umar bin Khattab maka beliau mendapat masukan dari para gubernur gubernur mening ada surat tanggalnya ada bulannya ada tahunnya nggak ada bingung para gubernur karena Umar adalah presiden Umar adalah salibah Umar adalah pimpinan lewat tulis surat ada tanggalnya ada bulannya nggak ada tahunnya gubernur bingung ini surat mengapa ini ya maka usul Pak presiden Pak tadi Pak kita buatlah tahunnya ini bagaimana kita nggak ngerti tahun ini masih ada berlaku atau sudah lewat maka musyawalah kan begitu sejarah ini nggak boleh nggak tahu saya menyahuti sebenarnya saya tidak ingin cerita ini tapi saya menyahuti apa yang disampaikan oleh mudir kita kita mesti tahu sejarah kita cinta sejarah sedikit maka mereka usul bagaimana kalau kita mulai dari Nabi lahir beserta rapat banyak yang nggak setuju nampaknya kok mirip kayak kawan kita memultuskan yang dianggapnya orang mulia malah dianggap yang lain-lain Al-Masih Al-Masih akar kata Masehi kan Al-Masih adalah nama lain dari yang kita yakini Nabi Isa Al-Masih wah nggak cocok lah nggak cocok usul presiden bagaimana kalau kita buat dari Nabi wafat wah yang usul ditengok sama kawan ngomong apa kamu itu presiden kita Umar min khatok beliau sangat cinta sama Rasul sangking cintanya ketika Nabi wafat siapa yang paling beringas Umar kata Umar siapa yang bilang Rasul wafat aku aku penggal kepala saking cintanya Umar pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaikum tapi kemudian yang menyadarkan Umar sahabat senior siapa Abu Bakar Abu Bakar Sintiq apa yang dibaca Abu Bakar wah ini santri kalau tahu sejarah lah nak nggak boleh nggak tahu sejarah apa yang dibaca Abu Bakar menyadarkan Umar yang marah marah sebab tidak terima berita Nabi wafat apa yang dibaca Umar apa yang dibaca oleh Abu Bakar apa wama muhammadun illa rasul kodkhalat min qobli his kata Umar eh kata Abu Bakar Umar mungkin nggak melupa ayat ini kata ayat ini wama muhammadun illa rasul Nabi kita Muhammad itu betul soal rasul memang ada sebelum Nabi kita banyak rasul jadi dalil ini ayat ini menjadi dalil bahwa kalau ada orang bilang ada rasul selain rasul dalilah ini ada nggak ada tapi adanya sebelum Rasulullah sesudah rasul ada nggak nggak ada maka pada Umar pun tercampak karena ayat ini mengatakan kalau Nabi kita wafat atau Nabi kita terbunuh apa kita balik jadi orang kafir lagi tersadarlah Umar bin maka nggak setuju masa awal tahun baru islam diisi dengan kesedihan akhirnya ringkas cerita diriwayatkan yang mengusulkan adalah Ali bin Abi tulip apa kata Ali Nabi bagaimana kalau eh Pak halipah bagaimana kalau kita mulai tahun baru islam ini hitungannya dari Nabi hijrah dari maka ke ke Madinah maka usul itu diterima to to artinya semangat tahun baru islam adalah semangat hijrah maka kita mesti hijrah insya insya apakah maknanya semangat hijrah semangat pindah pindah rumah kita wah ini kan bulan maharat tahun baru islam semangatnya semangat hijrah yuk pindah rumah yuk begitu begitu nggak ketika Nabi menaklukkan kota Makkah apa istilahnya Fakfu Makkah Nabi masuk kota Makkah di belakangnya 10 ribu pasukan Makkah taklub tanpa perlawanan dah dah satu mana surahnya yang menggambarkan peristiwa itu Saya pernah jumpa orang Nengok orang pakai hidup Karena menanggap berdata orang Apa nabi itu? Digambarkan nabi dadanya Sampai kena punuh utahnya Apa yang didakukan nabi kita? Kenangan inilah tadi Ketika Mudir kita katakan Kondok ini sudah berjalan sekian Tahun dan ini semua Atas berkat Allah SWT Seketika ingatan Saya langsung terlayam Bagaimana nabi Mengaklukan kota maka penuh dengan Kemenangan tapi tidak Busung gara dia katakan Basab Biham 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 Bertasbih memuji Dan minta Ketika patuh maka Maka nabi bilang Setelah patuh maka ini Hijrah Bukan lagi Pindah tempat Tetapi setelah patuh maka ini Hijrah itu adalah Pindah Dari yang gak baik Menjadi Baik Dari yang sudah baik Menjadi Maka para santri Hari ini anda kumpul Pesat utamanya adalah Semangat hijrah itu Semangat berubah Menjadi Lebih baik Insya Hijrah ini Banyak sekali Hubungannya dengan Al-Quran Di Al-Quran itu Ada Ayat Madinah Ya Bagaimana anda menghafal Diperhatikan ke itu Ada Surah-surah Madaniyah Ada Surah-surah Apa Makiyah Apa ukuran Makiyah Madaniyah Apa ukurannya Kan kalau kita Nampil Kurang Kan itu Dilihat Ini Makiyah Ini Madaniyah Apa ukuran Mana Makiyah Mana Madaniyah Apakah Semata-mata Ukurannya Ini turun Di Mekah Ini turun Di Madinah Saya dulu Menghafal Nazon Ketika Belajar Ilmu 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 Tafsir Ada Nazon Ini Makiyuhu Makawala Hijratin Nazal Kal Madani Mabakdaha Wa Intasal Ya Makiyah itu Adalah Ayat Yang turun Sebelum Hijrah Sedangkan Madaniyah Itu Adalah Ayat Yang turun Sesudah Hijrah Waraupun Mungkin Turunnya Lokasinya Dimakan Jadi Hijrah Ini Banyak Sekali Orang-orang Yang belajar Quran Mestinya Memahami Betul Betapa Pentingnya Semangat Hijrah Pada Satu Sekalian Itulah Segelumin Sejarah Tentang Tahun Baru Islam Sehingga Tahun Baru Islam Ini Tidak Dirayakan Dengan Menyuk Trompet Tidak Dirayakan Dengan Kembang Api Tidak Dirayakan Dengan Teriak Nyanyi Nyanyi Tapi Dirayakan Dengan Muhasabah Diri Kita Bagaimana Tahun Lalu Sudah Selesai Kita Koreksi Tahun Depan Harus Menjadi Lebih Lebih Baik Nabi Pernah Ditanya Nabi Siapa Orang Yang Paling T.O.P.B.G.T Siapa Manusia Paling Mulia Itu Ya Rasulullah Nabi Pernah Ditanya Begitu Karena Sahabat Pengen Menjadi The Best Orang Yang Paling Bertakwa Di Antara Manusia Sahabat Tidak Senang Tidak Puas Bukan Ini Yang Danya Ya Rasul Orang Orang Siapa Orang Maka Nabi Mengatakan Yusuf Nabi Kita Tawabrut Bukan Main Padahal Al-Quran Sudah Menawalkan Manusia Paling Top Itu Dia Beliau Tapi Beliau Bukan Bilang Aku Orang Kalau Kita Kan Suka Gitu Siapa Yang Paling Kuatan Di Pasantreni Akulah Maka Bawa Dia Padahal Kita Ingin Meniru Rasul 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 Ketika Siapa Manusia Paling Top Pada Al-Quran Sudah Bila Wa innaka la'ala Wa innaka la'ala Kulukin azim Engkau manusia paling top Tapi Nabi bilang, Engkau bukan saya Yusuf Kata sahabat Nabi Yusuf, pantaslah Nabi Namanya Nabi Jadi maksudnya apa sebenarnya Di antara kredit, siapa yang paling top Iya Nabi, maka Nabi bilang Yang paling paten di antara kalian Yang paling paten di antara kalian Ketika jahiliyah Dia paling paten Tapi ketika sudah islam Dia paling paten Maknanya apa Top zaman jahiliyah Pernah mabuk Pernah berjudi Apa lagi? Pernah menjuri Itu yang paling top zaman jahiliyah Tapi ketika sudah islam Dia paling bagus Apa kata ulama Mensyarah hadis ini Kata para ulama Yang dimaksud orang paling top itu adalah Orang yang mampu berubah Menjadi lebih Lebih Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya Amin Karena itu Karena itu Para santri sekalian Sebagai orang yang pernah mondok Saya ingin berbagi Memang begitulah kata para ulama Mereka menjelaskan satu ayat Waktu itu berputar Dulu saya macam anda ini Duduk terkantuk-kantuk Zaman saya Amin Yang berserban selalu Pakai peci Maka gara-gara Supaya jangan ngantuk Beginilah yang buat Dalam maka bagaimana Melihat arahan guru Dulu ngantuk-ngantuk Ada gak sini garuk-garuk? Zaman saya garuk-garuk Tangan ini Ada botol-botol Dipecahi Cetis Cetis Gatel-gatel Zaman Masih imusan Zaman Bibir pecah-pecah Makan di catering Makan di jasaboga Sayur yang pedas Zaman jadi santri Mencatat Mendengarkan Tapi kata guru dulu Waktu itu berputar Ada saatnya anda mendengarkan Dan ada saatnya nanti anda menyampaikan Menyampaikan Ternyata ada takdirnya pula Saya menyampaikan Di majelis ini Saya ingin Berbagi apa yang dulu guru saya katakan Kepada kami Kata guru kami begini Berpikir Di waktu pagi Bekerja Di waktu siang Makan Di waktu sore Dan tidurlah kalian Di waktu malam Kata guru Mudah-mudian ini bisa Dipakai juga Dan saya sudah menyatakan Ini Talk chair Ini apa Talk chair Manjur Manjur Untuk menjadi penyemangat Ketika dulu jadi santri Kata guru kami Berpikir di waktu pagi Bekerja di waktu siang Makanlah di waktu sore Dan anda tidur Di waktu malam Kami pikir itu kalimat biasa Ada yang luar biasa Memang ya Pagi-pagi belajar Pikir Siang-siang Ya ada kegiatan Sore-sore makan Ya kami dulu makannya Cuma dua kali Pagi sama Siang Sore gak makan malam Sore-sore gak makan Makannya cuma dua kali Jadi kalau Kalau kita dulu Mujahadah Santrinya Mujahadah Kiriman darang datang Sebelum dikasih sayur Kami masukkan plastik dulu Suparuh Nanti malam dimakan Sudah keringat-keringat Begitulah Mujahadahnya dulu Jadi santri Ya kan Apa Kata-kata payah ini Mikir pagi Kerja siang Sore Makan malam Tidur Ternyata itu semua Pesan Al-Quran Berfikir di waktu pagi Maksudnya apa? Ketika kalian Masa belajar ini Inilah masa kalian pagi Masa kalian menentukan Jangan sia-siakan Apa ada ayatnya? Ada gak? Di 30 Ada gak itu? Wal-Fajri Wal-Fajri Wal-Layali Asr Ketika Allah bersumpah dengan waktu fajar Allah mengainkan dengan berpikir Apa maknanya? Waktu pagi Waktu kecil Waktu belajar Anak-anak kami Harus sukses Harus sukses Jadi itu harus dipergantung Kalau pagi belajar Siang bisa kerja Siang bisa kerja Karena yang dikerjakan itu Hasil belah Tapi kalau pagi gak belajar Siang mau kerja apa? Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu siang Dan seterusnya Di ayat itu ada perintah bekerja Berbuat Itu ayat yang dibaca kawan kalian tadi Itu ayat suruh kerja Bagaimana anda bisa kerjakan itu Kalau anda tidak belajar Pagi-pagi Tadi ayat itu suruh kerja Intan suruh loha Yang suruh Bagaimana mau menolong agama Allah Kalau anda gak tahu Apa yang mau diajari Apa yang mau diajarkan pada orang Jadi itu ayat suruh kerja Dan tidak bisa kerja Kalau kita tidak ber Kalau pagi gak belajar Siang gak bisa kerja Sore Gak bisa makan Yang ada rugi Ada orang tua satu Kuluh-kuluhan Yang dikasih putan bilang begini Saya anak-anak Saya bapak-ibu Kalau bisa saya pilih udara lagi Ini pun bingung Maksudnya apa bapak-ibu Ini suruh sambutan malah curhat Yang tadi gitu True story nih Nyatanya Karena Di usia yang sekarang Yang ada saya Penyesalan Penyesalan Dan penyesalan Kenapa penyesalan Ketika dulu kecil Saya gak belajar Sehingga ketika tua Yang ada adalah Kerugian Demi Apa ada dari itu Wah Jaman saya Rantung papat Asal saya Rantung papat Bapak ibu Saya Asli orang Rantung papat Tapi di langkah Saya mengajak Di ulu-mul Quran Jadi kalau Ulu-mul Quran Lalu tanya Ustadz Ardiansa Maka ditunjukkanlah Pada saya Tapi kalau Cuma nyari Ardiansa Banyak Nama santri Ardiansa Nanti ditanya Kemal berapa Tapi kalau Nanya Ustadz Ardiansa Cuma saya Sampai hari ini Saya ngajar disana Asal Labuan Dulu kalau Belajar MDA MDA Ikmin Madrasa Iktidaya Itu kan Paling seneng Kalau guru bilang Ayo Baca Wal Asri Karena Tandanya Sudah mau Bulan Maka Semua Wal Asri Innal Insana Siapa yang Rugi Asal itu Rugi Ini Dasar sekali Satu kali Saya jumpa Sama guru Jadi kata Guru saya Gini Masih ngaji Kitab Dia Ulu-mul-mul Gak Pola Nanti Kitab Tapi Ulang Pak Zaman Kalian ini Sudah gampang Haji Zaman kami Dulu Bahaya Maksudnya Pak Zaman kami Dulu Kalau mau Belajar kitab Nunggu berbulan Bulan Kitabnya Dibawa pakai Kapal Zaman Zaman Gampang Haji Kitab Tinggal Buka Playstore Kitab Apa Tulis Asal Lagi Bukannya Dapatlah Kitab Zaman dulu Obral 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 Agama Di Obral Bilmu Berarti Tandanya Kedenya Mau tutup Dunia Dunia Tapi Tapi Sekarang Sudah di Obral Artinya Dunia Sudah Mau Tutup Terima kasih Pak Itu Tandanya Sudah Sore Ya kan Asal Sudah Sore Sore Sudah Sore Sore Itu Kalau Kerjanya Siang Tidak Ada Karena Paginya Tidak Apa Maka Sore Tidak Bisa Makan Yang Ada Selat Maka Para Santri Dulu Saya Macam Anda Ini Mendengar Arahan Ini Sekarang Pula Ternyata Ada Takdir Saya Becak Macam Mudah Mudah Anda Bisa Menarik Kesimpulan Dari Yang Kita Cakapkan Ini Pesah Al-Quran Pagi Waktu Belajar Gas Pol Kata Orang Sekarang Sudah Dapat Satu Kacang Bisa Tidur Sampai Jum 12 Jangan Disiasati Tidur 15 Menit Karena Tidur Yang Penting Kualitas Bangun Nambah Lagi Nambah Lagi Nambah Lagi Berapa Target Kita Disini 30 Jus Harus Dikejar Itu yang Normal Yang Super Santai Satu Hari Satu Kaca Saja Berarti Anda Mesti Dapat Satu Bulan Satu Jus Itu Sudah Dapat Libur 10 Hari Karena Kalau Kita Pakai Standar Quran Pojok Itu Satu Jus Itu 20 Halaman Jadi Kalau Satu Hari Satu Halaman 20 Hari Satu Jus Plus Dapat Libur 10 Hari Artinya Mestinya 2,5 Tahun 2,5 Tahun Anda Sudah 30 30 Jangan Santai Wah Santai Tiba-tiba Ustaz Anak-anak Sekalian Mohon Isin Ya Mohon Maaf Saya Gak 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 Saya Begitu Dibuat Terkejut Sama Guru Saya 7 hari Guru Saya Gak Hadir Hari Kelapan Beliau Hadir Saya Kalau Dulu Nambahnya Setiap Hari Nambah Itu Saya Tiga Kaca Tiga Kaca Jadi 7 hari Gak Hadir Hari Kelapan Hadir Saya Tetap Nambah Tiga Kaca Sebenarnya Yang Mengampau Saya 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 Atau Kamu Saya Pak Saya Sudah Apa Kamu Yang Melihat Saya Pak Saya Tujuh Hari Tidak Hadir Ini Hari Kedelapan Saya Hadir Kamu Cuma Segini Hanya Tapan Berarti Kamu Gak Ingat Masa Nambah Kalau Ada Gurunya Ada Nggak Ada Guru Tidak Tetap Nambah Insya Sekarang Aduh Sekarang Ini Anda Harus Kuat Kuat Apa Kata Guru Saya Gini Kalau Di Pondok Jadi Sandri Satu Hari Bisa Pulang 10 Jus Sekali Duduk Itu Biasa Dulu Saya Menangkap Kalimat Ini Masa Iya Biasa Justru Kalau Anda Tidak Bisa Luar Biasa Jadi Santri Tidak Bisa Mulang Banyak Luar Biasa Jadi Santri Mulang Banyak Itu Biasa Tapi Kalau Sudah Di rumah Sudah Taman Anda Bisa Mulang Satu Hari Setengah Jus Itu Luar Biasa Bandingannya Sepuluh Jus Setengah Jus Ternyata Saya Katakan Bener Kata Guru Sudah Jadi Buru Begini Mulang Sendiri Susah Luar Biasa Mulangnya Kapan Pas Nyimak Santri Mulangnya Kalau Mau Sendiri Baru Dapat Dua Kaca Dapat Telepon Letakkan Lagi 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 Baru Dapat Setengah Kaca Dapat Telepon Lagi Maka Anda Jadi Santri Ini Harus Betul Pagi Belajar Siang Nanti Anda Mengamalkan Anak Santri Ini Sebenarnya Gak perlu SPDI Baru Bisa Nggak Perlu Harusnya Karena Biasanya Di Pesantri Ada Pelajar Latihan Mengajar Tapi Sekarang Pesantri Kita Sudah Berubah Jadi Yang Ngajar Harus SPDI Belum Enggak Justru Yang Paten Itu Santri Yang Kadang Ada Enggak Punya SPD Mengajar Karena Ada Pelajaran Mengajar Itu Lebih Geri Lagi Nanti Yang Masuk Kelas Ini Abang Ini Satu Kelas Itu Berumbu Nanti Kotanya Ini Kotanya Ini Lagi Kau Bisa Bisa Kau Siapa Makanya Anda Ini Jangan Jangan Sia-siakan Mondok Mondok Pulang Mondok Harus Bisa Ngajar Tapi Kalau Mondok Tidur Aja Maka Yang Bisa Diajarkan Ilmu Tidur Ilmu Santai Tapi Kalau Kerja Keras Anda Sukses Pagi Belajar Siang Kerja Sore Menikmati Maka Malam Istirahatnya Nyenyak Tapi Kalau Pak Nggak Belajar Siang Nggak Kerja Sore Nggak Makan Saya Sudah Merasakan Pas Nggak Ada Duit Tidurnya Susah Megang Perut Dan Selah Selah Perat Dan Seterusnya Maka Dua Pilihannya Pas Nuyas Siruhu Lil Yusroh Atau Pas Nuyas Siruhu Ini Kalau Dunia MTG Kan Sering Ditanya Ayat Ini Kita Ketuk 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 Nuyas Siruhu Lil Yusroh Atau Pas Nuyas Siruhu Lil Usroh Nanti Ketika Mau mati Mau tidur Apakah Dapat Kemudahan Atau Dapat Kesuh Apakah Wala Saw Fayardho Akhir Surah Al-Lain Atau Fa Anzartugum Nawal Tataw Itu Tergantung Pagi Pada Sampai Sekalian Mudah-mudahan Kita Semua 14 Ampat Ampat Ini Punya Semangat Hijrah Berubah Menjadi Lebih Lebih Baik Insya Insya Bahwa Berkah Itu Dijemput Dengan Berbagi Sangat Dasar Pagi-pagi Itu kan Amalan Terbaik Berbagi Pagi-pagi Subuh Amalan Terbaik Adalah Berbagi Saya dulu Sering Dapat Uang Gajah Dari Guru Lewat-lewat Lewat Ternyata Itu Amalan Yang Tau Ternyata Ada Malaikat Yang disuruh Nih Siapa Yang bagi Pagi 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 Nah Ini kan Tidak Pagi Pagi Ini Pagi Pagi Di Awal Bulan Mahal Menjemput Berkah Di Tahun Baru Tidak 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 Yang ketiga, banyak cakap. Saya pikir saya sudah banyak cakap. Dari jam 11 ini sampai jam 12. Saya pikir sudah banyak cakap. Cukuplah, mudah-mudahan bermanfaat. Inilah perputaran dunia. Dulu mendengar, ternyata ada masanya menyampaikan. Ibu-ibu segera mendengar, mana tahu nanti masuk warung di kedek bisa menyampaikan. Kamu tadi dari mana? Saya tadi dari Darulum, Aguda. Ngapain? Ada tausia. Apa ruwet tausianya? Aku menyampaikan pula lagi. Jadi gak hanya segedat membahas cabai yang mahal, tapi juga bagaimana membahas bagaimana kita mensiasati perputaran waktu. Ada fajar, ada buha, ada asar, dan juga ada hal lain. Ulama-ulama, orang tua kita dulu bilang bekerja di waktu pagi, eh, belajar di waktu pagi, bekerja di waktu siang, makan di waktu sore, menikmati hasil kerja, dan tidur ketika malam dengan penuh ketenangan. Saya pikir itu, Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan saya dapat keberkat, Allah beri keberkat buat saya, bisa berhadir di tengah-tengah para ahlullah ini. Masya Allah. Innalillahi ahli, Allah SWT adalah punya keluarga. Siapa keluarga Allah? Orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah bagian keluarganya, Allah SWT. Mudah-mudahan nanti Anda bisa memberi mahkota, kehormatan, baju, kebesaran. Kebesaran ini kedodoran, baju, kehormatan. Buat para orang tua kalian. Dulu saya mulai semangat mengapa ketika keluar tiga hari. Kalau orang bayan dakwah kan, nggak bisa jauh-jauh gini. Kita mesti dekat dengan yang kasih bayan. Saking dekatnya, hujan lokal bapak aku bina ke saya. Beliau tak ada kasih danil. Waktu itu beliau tak ada kasih danil. Karena orang dakwah ini, kita semuanya berasal dari pendidikan agama. Dirantung rapat. Kata dia, nanti ada hari. Semua pada lari ke sana kemari. Nggak kenal ayahnya, nggak kenal ibunya, nggak kenal saudara. Sibuk dengan perusahaan masing-masing. Wah, bocampaan lelah waduh. Saya kabur. Tapi nyata. Dulu, kisahnya berkini. Maka, kata dia beliau, ada satu orang yang tidak sibuk seperti itu. Tapi dia sibuk justru cari orang tuanya. Sibuk cari saudaranya. Untuk dia taruh di tenda VVIP. Karena dia bisa menolong ayah, ibu, dan saudaranya. Siapa dia? Orang yang ahli keluar. Saya neopin. Maka saya pada saat itu berhasil untuk menjadi bagian orang yang ahli. Sampai di tubuh baru dapat dalilnya. yawma yaffirul mar'umin akhi. Ya. Wa ummihi wa sahibatihi likullin rikid minhum yawma yawma izin. Sudah ada kode dari son-sistem? Saat? Kita akan kelamaan. Mari kita berkata dengan Kabupaten Majlis. Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.